Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati sekalian Keputusan Pilihan Raya Negeri 2023 Keputusan terkini untuk DUN yang dipertandingkan di setiap 6 negeri Sudah pasti ramai yang sudah membuat ramalan 60, 51 dan 42 Tetapi akhirnya semua itu kita nantikan keputusannya Tuan-tuan dan bapak maklumat yang saya akan sampaikan hari ini adalah Satu keputusan yang saya kumpul dan juga maklumat tambahan yang saya dapat Menunjukkan keputusan terkini Pilihan Raya Negeri di 6 negeri Yang pertama, Kelantan, Terengganu, Keda, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, dan Selangor Nah, keputusan terkini untuk Pilihan Raya Negeri di 6 negeri yang dinantikan ramai sehingga saat ini Yaitu PHBN 3 dan PN 3 Wow! Ini adalah keputusan yang setakat ini saya dapat sampaikan Setelah saya melihat daripada beberapa data dan maklumat dari keputusan tidak rasmi Dan juga beberapa maklumat yang saya dapat melalui komen dari video yang saya ada post sebelum ini Dan melalui live juga Tentu ada perempuan PHBN menang 3 dan Perikatan Nasional juga menang 3 Keputusan terkini PHBN menang di mana dan PN pula menang di mana? Wah! Sudah pasti bukan kejutan besar sekilanya PN menang di negeri yang memang kuat pengaruh PN PAS Yaitu Kelantan, Kedah, dan Terengganu Dikabarkan di ketiga-tiga negeri ini PN PAS telah mendahului Dan desakan juga telah menang Dan begitu juga PHBN yang menang di Selangor Menang di Pulau Pinang Dan juga menang di Negeri Sembilan Seperti mana keputusan yang tidak rasmi yang saya dapat sebelum ini Tuan-tuan dan perempuan Bagaimana pula dengan spekulasi ramai orang Berkaitan dengan keputusan PRN Adalah 6-0 Berpihak kepada PHBN Ataupun Perikatan Nasional Dan begitu juga Keputusan 4-2 Berpihak kepada PHBN Dan juga ataupun Perikatan Nasional Dan keputusan 5-1 Berpihak kepada PHBN Dan ataupun Perikatan Nasional Pada akhirnya keputusan terkini yang saya boleh sampaikan Adalah PHBN 3 Dan Perikatan Nasional 3 Di mana PHBN dikabarkan menang Di negeri yang pertama Iaitu Kedah Dan yang kedua Di Kelantan Dan yang ketiga Di Terengganu Manakala PHBN pula Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati PHBN menang di Selangor Di Pulau Pinang Dan juga Di Negeri Sembilan Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Semoga Apa juga keputusan rasmi Untuk Pilihan Raya Negeri Kita nantikan Dan semoga semua itu Akan membawa Kebaikan kepada Rakyat Di 6 negeri Yang sudah selesai Mengadakan Pilihan Raya Negeri Teruskan bersama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon juga bantu Channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Tuan-tuan dan bapak Salah satu Kerusi Ataupun Pilihan Raya Negeri DUN Dewan Undangan Negeri Yang dinantikan Keputusan yang dinantikan Sudah pasti Keenam-enam negeri Yang kita Nantikan Keputusannya Bakal Terjawab Pada bila-bila masa Akhirnya Saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak Antara kerusi Yang panas Adalah di Selangor Kerusi Mohd Azmin Ali Bekas Menteri Besar Dan juga Menteri Besar Datuk Seri Amaruddin Syari Tuan-tuan dan bapak Dalam sebuah artikel Dari HHMetro Ini adalah Keputusan Terkini Pilihan Raya Negeri DUN Yang diadakan Di enam Buah Negeri Keputusan Keputusan dari HHMetro Ataupun MyMetro Tidak rasmi Amiruddin Azmin Dahului Lawan masing-masing Megat Zulkarnain Ketinggalan Datuk Seri Amiruddin Syari Mendahului Di Dewan Undangan Negeri DUN Sungai Tua Dengan memperoleh 1.102 undi Setakat Jam 8 Manakala Calon Perikatan Nasional Muhammad Hanif Jamaluddin Mendapat 491 undi Diikuti Calon Bebas Suman Gopal Yang Hanya Mendapat 9 undi Sementara itu Bekas Menteri Besar Datuk Seri Azmin Ali Mendahului Dengan 3.503 undi Menyaingi Lawannya Juwairia Zulkifli Yang memperoleh 3.419 undi Kita dapat Lihat disini Perbezaan Undi Antara Bekas Menteri Besar Salon Perikatan Nasional Datuk Seri Azmin Ali Yang Menyaingi Juwairia Zulkifli Perbezaan Undi mereka Hanyalah Berpuluh-puluh Saja setakat ini Yaitu Azmin Ali Mendahului 3.503 undi Manakala Juwairia Zulkifli Yang memperoleh 3.419 undi Dalam pada itu Kerusi Gombak Setia Menyaksikan Muhammad Hilman Idham Mendahului Dengan 598 undi Mengatasi Pengerusi Badan Perhubungan Amno Selangor Datuk Megat Zulkarnain Omardin 305 undi Dan Calon Bebas Muhammad Salim Muhammad Ali Mendapat 14 undi Setakat ini Pengiraan undi Masih berlangsung Dan Keputusan penuh Dijangka Diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR Tengah malam ini Akhirnya Kita menantikan Keputusan Rasmi Dari Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR Tengah malam ini Adakah akan Diumumkan Beberapa jam lagi Dari Waktu Yang Dinyatakan Ataupun Dari Waktu Disiarkan Artikel ini Dimana Tidak Rasmi Amiruddin Azmin Dahului Lawan Masing-masing Manakala Megat Zulkarnain Ketinggalan Tuan-tuan Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fails Lifestyle Tuan-tuan Dan Puan-puan Yang Amat Dihormati Sekalian Keputusan Yang Dinantikan Ramai Pilihan Raya Negeri Yang Diadakan Di Enam Buah Negeri Kelantan Pulau Pinang Selangor Terengganum Kedak Jadi Sudah Pasti Ramai Yang Menantikan Keputusan Juga Negeri Sembilan Keputusan Pilihan Raya Enam Negeri Baru-baru Ini Saya Ada Membuat Satu Maklumat Ada Menyampaikan Satu Maklumat Berkaitan Dengan Keputusan Terkini Pilihan Raya Negeri 2023 Yang Sudah Pasti Dinantikan Ramai Ada Yang Kata PHBN Akan Menang 6-0 5-1 Dan 4-2 Ada Juga Yang Kata Perikatan Nasional Yang Akan Menang 6-0 5-1 4-2 Tapi Ada Juga Yang Membuat Kenyataan Pilihan Mereka Adalah Tiga Sama Sedera-sedera Dalam Sebuah Kajian Ataupun Berdasarkan Kajian Sikap Dan Sentimen 7 Hari Terakhir Dimana Disini Menunjukkan 6-0 6-0 Kemenangan Kemenangan Berpihak Kepada PHBN Dimana Dikeda PHBN 19 PN 17 Dan Pulau Pinang Pula PHBN 36 PN 4 Manakala Selangor PHBN 44 PN 12 Untuk Negeri 9 PHBN 34 Manakala PN Hanya Memperoleh 2 Saja Manakala Untuk Kelantan Pula PHBN 25 Dan Perikatan Nasional 20 Untuk Negeri Terengganu Keputusan Pilihan Negeri Untuk Terengganu PHBN 18 PN 14 Bagaimanapun Itu bukanlah Keputusan Rasmi Dan Ini Hanyalah Berdasarkan Kajian Sikap Dan Sentimen 7 Hari Terakhir Untuk Dapat Puan Dalam Satu Artikel Mengesahkan Pada Jam 8 31 Malam PN Terengganu Dahului Di Semua 32 Kerusi Perikatan Nasional PN Terengganu Setakat ini Mendahului Semua 32 Kerusi Dewan Undangan Negeri Pada PRN Pilihan 9 Penggal Ia Sekaligus Menyaksikan Datuk Razali Idris Daripada Bersatu Diangkat Sebagai Giant Killer Pada Pilihan Raya Kali Ini Menurut Sumber Pengundi Mudah Dilihat Menolak BN Apabila Rata-rata Saluran Pengundi Mudah Memihak Kepada Perikatan Nasional Katanya Hanya Dun Telemong Yang kini Masih Mampu Bertahan Namun Keputusan Perbezaan Undi Calon Barisan Nasional Dan PN Bersatu Bersaing Senit Nah Disini Dinyatakan Dalam Artikel Ini Setakat 8.31 Malam PN Perikatan Nasional Terengganu Dahului Di Semua 32 Kerusi Tetapi Ini Hanya Untuk Terengganu Sahaja Terdapat 5 Lagi Buah Negeri Keputusannya Yang Dinantikan Ramai Di Kedah Kelantan Negeri Sembilan Di Selangor Sedara-sedara Juga di Pulau Pinang Itu adalah Keputusan Yang kita Ingin Nantikan Tetapi Untuk PN Terengganu Setakat Ini Mendahului Di Semua 32 Kerusi Kata Dalam Satu Sumber Dari Biharian.com Dan Ini Disiarkan Pada 8.31 Malam Tonton Dan Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Seterusnya